Pemirsa seorang peragawati jatuh bangun saat memperagakan busana batik dalam perayaan hari jadi Majalengka. Tak hanya satu kali, si peragawati berulang kali terjatuh karena panggung yang sedianya dilapisi justru mengganggu langkah peragawati hingga membuatnya terjatuh. Foto model ini terjatuh saat memperagakan batik khas Majalengka yakni batik sindangkasih dalam perayaan hari jadi Majalengka ke-532. Celakannya bukan hanya sekali, namun sang peragawati kembali terjatuh saat berlangkah di catwalk dadakan tersebut. Kondisi ini dikeluhkan pihak Oudar yang sebelumnya telah meminta kepada Panitia agar panggung dilapisi sehingga tidak mengganggu peragawati saat melangkah. Namun permintaan ini tidak digubris Panitia hingga insiden menyedihkan ini pun berulang kali terjadi. Dari pihak KKNC sudah memberitahukan ke Panitia untuk segera diperbaiki? Dari kemarin saya meminta untuk segera itu untuk dilapisi oleh semacam artik atau white flag gitu. Tapi ya sudah seperti ini jadi ya sudah apa-apa. Salah satu peserta peragaan batik khas Majalengka mengaku juga baru pertama kali mengikuti peragaan pusana seperti ini. Apa bu? Baru pertama kali setel pandemi memang ya. Bagi masih dalam pandemi. Dengan was-was dan tegang bu? Iya seperti itu. Tanpa ada pembelajaran terlebih dahulu tapi mereka sudah siang. Dalam vision show ini sejumlah batik khas Majalengka diperagakan seperti batik sindangkesi, batik angin, mangga gincu, dan batik bandara. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Aynius melaporkan.